Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semua Dimanapun kalian berada Semoga hari ini teman-teman semua Masih dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga selalu dilancarkan aktivitasnya Dan dilancarkan rizkinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke teman-teman Bagi teman-teman yang membutuhkan informasi tentang sawit Tentang bertani sawit atau tentang panen sawit Silakan teman-teman kunjungi kolom deskripsi di bawah video ini Dimana di bawah video ini sudah Bang Aslin bagikan ke dalam playlist Sehingga bisa memudahkan teman-teman mencari informasi Tentang cara bertani sawit yang teman-teman butuhkan Oke Dan bagi yang sudah mensubscribe channelnya Bang Aslin ini Bang Aslin mengucapkan banyak-banyak terima kasih Dan yang baru sehingga Mohon dibantu dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan insya Allah Tidak lama lagi Bang Aslin akan gajian yang pertama Dan insya Allah Bang Aslin akan memberikan sebagian hasil dari gajian ini Untuk disedekahkan Agar sesuai dengan tema yang pertama di video ini Yaitu dengan teman-teman mensubscribe channel ini Berarti teman-teman sudah bersedekah Agar sedekah dari teman-teman yang sudah mensubscribe channelnya Bang Aslin ini Bisa mendapatkan pahala juga Yang tentunya dengan cara Sebagian dari hasil channel ini Bang Aslin akan sedekahkan Oke Jadi video kali ini Bang Aslin ingin Menjawab sebuah pertanyaan Tapi sebelum itu Bang Aslin ingin Menyampaikan bahwa Disini Bang Aslin bukan Mengajarkan teman-temannya Tetapi Bang Aslin hanya Berbagi pengalaman Apa yang sudah Bang Aslin rasakan Selama bertani sawit Selama memanen sawit Itu yang akan Bang Aslin bagikan di Semua video-video yang Bang Aslin upload Ya Jadi banyak pertanyaan Daripada teman-teman semua Ya Yang menanyakan bahwa Apa penyebab Daun Sawit itu Menguning Atau kuning Nah Disini banyak permasalahan Kalau yang ini Hijau-hijau ya teman-teman Hijau semua ya Nah disini yang akan Bang Aslin bahas Apa penyebab Dari kelapa sawit Yang daunnya kuning seperti ini Ya Ini seharusnya Daunnya Sama dengan yang disebelah Itu harus hijau Tapi ini daunnya kuning Dan ini juga Hijau ya teman-teman Nah Ini yang Banyak sekali Kuning Daunnya ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Ya Ini kuning Sana juga kuning ya Nah Sebelum Bang Aslin Memberitahukan Cara agar Daun sawit itu Tidak Mengalami yang namanya Daun kuning Ya Terlebih dahulu Bang Aslin akan menjelaskan Apa penyebab Kalau kita sudah tahu penyebabnya Pasti kita akan Berusaha mencegahnya Kalau yang sudah terlanjur Kena Kita pasti akan Berusaha mengobatinya Apa patah mengatakan Baik kita mencegah ya teman-teman Daripada kita Mengobati Ya Ya Oke Ini permasalahannya teman-teman Bukan hanya Dihadapi oleh Kelapa sawit Yang masih kecil seperti ini Tetapi Bahkan ada kelapa sawit Yang sudah produksi Yang sudah tinggi Itu juga Menguning Ya Jadi Setelah Bang Aslin Telusuri Dan bertanya Kepada Teman-temannya Bang Aslin Yang ada di daerahnya Bang Aslin ini Ya Petani sawit Terutama ya Nah Tapi kalau ada Nanti yang berbeda Mohon para-para master sawit Suhu sawit Yang berpengalaman Silahkan Tulis Komentar kalian Di kolom komentar Agar teman-teman yang lain Bisa Mendapatkan Tambahan wawasan yang Sangat-sangat luas Di channelnya Bang Aslin ini Oke Ya Jadi Penyebab Yang pertama adalah Lahan yang teman-teman Tanami Kelapa sawit itu Biasanya Di Lahan rawa Atau Di bekas sawa Atau Di gambut Atau bahkan di Sebagian persen Lahan tersebut Akan Susah mengering Ya Susah mengering Otomatis Banyak digenangi oleh Air ya Teman-teman Nah seperti ini Ini teman-teman bisa lihat Lahannya ya Ini bekas lahan Sawah Dari situ Teman-teman bisa Teman-teman bisa Terjawab Bahwa penyebab Pertama sawit Menguning itu adalah Sawit tersebut Selalu terendam Oleh air Atau tergenang oleh Air Jadi Mungkin dalam waktu Satu dua minggu itu Hanya satu hari Ya Dia Mengering Selebihnya Tergenang terus oleh Air Atau bahkan Kayak seperti ini Ini Mengering dia Tapi sebegitu hujan Pasti Akan tergenang Nah itu Penyebab yang pertama Kalau sawit Teman-teman sudah Tergenang oleh Air Seterus Menerusnya Sampai Berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Ya Pasti sawitnya itu Akan menguning Ya Itu teman-teman bisa lihat Sawit di Lahan banjir yang Mengaslin panen Itu banyak Daunnya yang menguning Kenapa? Karena memang banjir Lahannya Ya Oke Kemudian Penyebab yang kedua Adalah Faktor dari Perawatan Kalau ini Disini Gajaran tergenang air Nanti musim hujan Baru tergenang air Tapi kok Sawitnya masih kuning Daunnya Nah Ternyata faktor Penyebab yang kedua Ya teman-teman Adalah Kurangnya Pemupukan Ya Satu tahun mungkin Tidak pernah dipupuk Sudah Lahannya Seperti ini Rawat Mudah tergenang oleh air Kemudian Satu tahun Untung-untung Kalau dipupuk Nah itu Penyebab Yang kedua Jadi Kurang memupuk Lahan sawit Teman-teman Kemudian Kemudian Lahan sawitnya Itu berada di Lahan rawah Atau lahan gambut Otomatis Akan sangat Sangat-sangat Riskan Untuk membuat Daun Kelapa sawit Teman-teman Itu akan Menguning Ini Kalau sudah menguning Ya teman-teman Otomatis Buahnya itu Tidak akan Sempurna Dia tidak akan Bisa berbuah Sempurna Ini teman-teman Bisa lihat Ya Ini buahnya Tidak ada Kosong Bahkan Dia Cenderung Ingin menjadi Buah sawit Jantan Ya teman-teman Nah itu Kemudian Setelah teman-teman Mengetahui Apa penyebabnya Nah Otomatis Teman-teman Bisa menemukan Cara Mengobatinya Jadi Penyebab yang pertama Tadi adalah Banyaknya Tergenang Oleh air Nah cara Mengobatinya Tentunya Teman-teman Harus membuatkan Parit-parit kecil Ya Di Antara Jalur-jalur Kelapa sawit Teman-teman Bisa teman-teman Memakai dua jalur Kemudian buatkan parit Sedalam satu meter Lebar satu meter Itu boleh Untuk mengurangi Air Kelapa sawit Teman-teman Itu tergenang air Jadi begitu Kalau sudah ada paritnya Otomatis Dia akan masuk ke parit Dan Lahan teman-teman itu Bisa Mengering Kemudian setelah mengering Jalan yang kedua adalah Penyebab yang kedua tadi Karena kurang pupuk Ya teman-teman harus Ekstra memupuk Satu tahun Harus tiga kali Atau dua kali Kemudian Diselingi dengan Yang namanya Pupuk garam Itu juga Sangat-sangat bagus Untuk menghijaukan Daun sawit Ya Kemudian Setelah itu Bisa juga teman-teman Tambahkan dengan Pupuk janjangan kosong Atau jangkos Bisa teman-teman minta Di pabrik Pengolahan minyak sawit Ya Itu banyak janjangan kosong Disitu Bisa teman-teman Pupuk Cara pupuknya ya Teman-teman bisa lihat Di videonya Bang Asin yang lain Atau dikunjungi playlist Cara Merawat sawit Disitu sangat jelas Bang Asin jelaskan ya Ya Itu ya Jadinya teman-teman Kemudian Setelah Bukan cuman itu Ada Faktor Atau penyebab Yang ketiga Ya Penyebab yang ketiga Yaitu Salah memilih Bibit Atau kurangnya Teman-teman Kurang teliti Dalam hal memilih Bibit sawit Ya Jangan teman-teman Pilih bibit sawit Yang tidak unggul Atau yang kurang baik Nah akibatnya Lahannya sudah Lahan gambut Sudah lahan rawat Seperti ini Perawatan pengupukannya Juga kurang Ditambah lagi Bibitnya juga Tidak terlalu Bagus Otomatis Akan menghasilkan Pohon sawit Kelapa sawit Atau tanaman sawit Yang daunnya Banyak menguning Seperti ini Nah kerugiannya Ya Kalau sudah menguning Seperti ini Akan sangat susah Untuk berbuah Bahkan Kalau dia berbuah Itu pun Dia akan menjadi Buah sawit jantan Ya Dia tidak akan Berbuah normal Seperti yang Daun-daun Hijau Seperti ini ya Teman-teman Oke Ya teman-teman Jadi Mudah-mudahan Video singkat ini Bisa menjawab Pertanyaan dari Teman-teman semua Dan bagi para Master atau Suhu sawit yang lain Kalau ada pendapat Pendapat yang lain Atau yang lebih Canggih Atau yang lebih ilmiah Menggunakan bahasa-bahasa ilmiah Silakan Tulis di kolom komentar Biar teman-teman Biar teman-teman Yang ada di channelnya Bang Asin ini Bisa mendapatkan Ilmu yang sangat-sangat Luas Oke Kalau teman-teman Menyukai channelnya Bang Asin Silakan Teman-teman Tekan tombol like Dan yang paling penting Mohon dibantu Dengan cara Tekan tombol subscribe Dan jangan lupa pula Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman Bisa menerima Semua Notifikasi Atau Pemberitahuan Apabila Bang Asin Mengupload Video-video terbaru Yang akan Bang Asin upload Satu minggunya Itu tiga kali Oke Sampai disini dulu Wabila hitafil wa hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Tandan Berduri